SCP-327 ditahan di dalam tangki air berukuran 40m x 40m x 10m di side foundation. Tangki air harus dibersihkan setiap minggunya atau segera setelah kejadian alga mekar. Dinding tangki air harus dibuat kedap suara. Semua staff yang berinteraksi dengan SCP-327 atau memasuki penahanannya harus memakai headset kedap suara saat tidak bercakapan secara langsung dengan SCP-327. Semua staff yang melaporkan mengalami efek dari sifat SCP-327 harus dikeluarkan dari tugas aktif sampai disembuhkan oleh terapis foundation. SCP-327 harus diberi makan sebanyak 15 kg selada dan berbagai macam sayuran berdaun setiap harinya, disertai dengan suplemen nutris yang sesuai. Pengajaran bahasa Inggris untuk SCP-327 telah disetujui akan dilaksanakan oleh Dr. Amber Lee dan Dr. Watson selama 2 jam sehari. SCP-327 adalah spesien bertema dari spesies Mamalia yang menyerupai anggota Ordo Sirenia, khususnya Trikecus Manatus. Panjangnya sekitar 2,8 meter dan beratnya 450 kg dan diperkirakan berusia di antara 25-30 tahun. Subjek memiliki ciri-ciri tubuh yang tidak wajar, siripnya memiliki jari-jari yang terpisah dan ibu jari yang berfungsi berlawanan. Dan tengkora serta ciri-ciri wajah menyerupai manusia. SCP-327 tertabrak baling-baling perahu 5-10 tahun sebelum penemuan yang dibuktikan dengan bekas luka yang parah di kepala dan punggung dan bekas trauma kepala yang parah. SCP-327 adalah makhluk berakal dan mampu berbicara dengan bahasa Inggris yang sederhana meskipun mengalami kesulitan dalam komunikasi. Efek anomali dari SCP-327 berdasarkan pada suara utamanya. Suara ini dapat dianggap sangat tidak mengenakan untuk didengar dan akan menyebabkan sakit kepala parah dan halusinasi audiovisual pada manusia yang berlangsung selama 6-12 jam. Mereka yang terkena dampaknya akan sering melaporkan golstrophobia, keleganan terhadap air dan hewan air, kadang-kadang sensasi yang mirip dengan tenggelam, mamalia lain akan mengalami efek yang sama. Selama bersuara, alga dan plankton dalam jarak sekitar 1 km dari lokasi SCP-327 akan berkembang biak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Penipisan oksigen dan penghasilan zat beracun cukup besar sehingga menyebabkan hampir semua hewan di sana akan mati. Algainya tidak memiliki sifat anomali apapun dan SCP-327 pun kembal dari efeknya sendiri. Wawancara dengan SCP-327 dilakukan untuk mengetahui apa ada spesies yang sama sepertinya. Ia mengatakan di lautan Meksiko dan Karibia penuh dengan makhluk yang sama, akan tetapi setelah dicek ke sana tidak ditemukan makhluk yang sama seperti SCP-327. SCP-327 ditemukan pada Agustus 2008, setelah serangkaian penyakit mental yang tidak dapat dijelaskan oleh warga lokal Florida tentang suara aneh-aneh. Dua minggu foundation berpatroli daerah tersebut dan akhirnya menemukan SCP-327 terdampar di sebuah pantai karena badai tropis Faye. Berikut adalah wawancara dengan SCP-328. Halo, 327. Halo, Dr. Embry. 327 siap untuk menjawab pertanyaan lagi. Sangat bagus. Kami membicarakan lagu itu kemarin. Bisa gak kau ceritakan lebih banyak lagi? Baiklah. Lagu untuk para ikan dan hewan. Lagu untuk para tumbuhan. Lagu untuk orang-orang. Lagu untuk rumah. Lagunya bagus. Lagunya tidak seperti na-na-na-na-na. Lagunya tidak berupa kata-kata. Lagunya adalah nada. Lagunya membuat hal bagus. Lagunya tidak baik sekarang. Dan apa yang terjadi dengan lagunya? Jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu. Membuatnya menjadi jelek. Kapalnya ya? Tidak apa-apa. Lagu yang jelek tidak melukai hewan di sini. Kau dan Watson membantu 327 mendapatkan lagu yang bagus lagi. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Apakah saya akan menikmati? Terima kasih.